Pemerintah pusat telah meminta agar pemerintah daerah dapat mengajukan tenaga kontrak yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, salah satunya di Kota Jambi. Menanggapi hal ini, DPRD Kota Jambi juga meminta agar pemerintah pusat dapat memikirkan persoalan anggaran pendapatan daerah dari masing-masing daerah khususnya di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar rencana pemerintah untuk mengangkat sejumlah tenaga kerja yang masih berstatus kontrak di instansi pemerintah harus sesuai dengan anggaran pendapatan daerah masing-masing. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan bahwa pemerintah pusat harus menambah anggaran pendapatan negara untuk membantu pemerintah daerah terkait penambahan P3K ini. Dirinya juga menuturkan saat ini anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Sehingga jika masuknya pegawai P3K ini, maka anggaran belanja tersebut akan lebih melonjak naik lagi. Hal ini tentu akan membuat pemerintah daerah menjadi lebih berat lagi. Belanja operasi itu terdengar banyak pegawai, banyak situ. Apalagi nanti kalau ada pengangkatan P3K, berarti akan menunjukkan lagi itu. Kita harapkan sekarang P3K ini minta ada penambahan anggaran untuk BPA. Bapak daerah yang anda sanggup bayar wajib untuk P3K itu. Dan seperti itu, meminta buat undang-undang untuk P3K jadikan P3K, tapi beban daerah sama berat. Mungkin itu yang kita perlu kaji lagi, sebesar sebanyak apa, B3K akan kita terima di tahun ini. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pan-RB nomor B-185-M-DTSM.02.03-2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pemerintah pusat meminta untuk dilakukannya pengangkatan tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah untuk dijadikan P3K. Terima kasih telah menonton!